Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sekalian, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu Kali ini saya ingin membagikan cara mengirim foto di WhatsApp sesuai dengan ukuran asli atau tanpa mengurangi kualitas Seperti diketahui, saat kita mengirim foto lewat WhatsApp maka ukurannya otomatis terkompres alhasil kualitas gambar menjadi menurun WhatsApp sengaja mengkompres untuk mengecilkan ukuran foto atau video yang dikirim oleh pengguna hal ini agar pengiriman menjadi lebih cepat dan juga menghemat penggunaan data Namun akibatnya, jika gambar dicetak atau dilihat di layar yang lebih besar maka kualitasnya akan menurun dan gambar bisa pecah Sekarang kita coba ya untuk mengirim gambar atau foto dengan cara yang biasa kita lakukan Di sini saya di HP ada dua aplikasi WA atau WA bisnis dan WA biasa Jadi saya akan mengirimkan gambar dari WA bisnis saya ke WA biasa Sekarang kita pergi ke WA pengirim atau WA bisnis Saya buka, saya kirim ke UTR Indosat Saya kirim dengan cara biasa Kita buka galeri ya Ini yang dari tanda atasman Kemudian kita buka galeri ya Di sini ada tadi Saya sudah mengambil sebuah gambar melalui kamera Ini yang mau kita kirim ya Oke, ini yang kita kirim Kita tunggu dulu sebentar Nah, dia sudah langsung terkirim ya Sekarang kita lihat dulu ukuran asli dari foto ini berapa ya Sekarang kita coba ke home dulu ya Kemudian kita ke galeri ya Kita ke galeri ini ya Kita lihat ukuran aslinya ya Ini dia ukuran asli fotonya Kita lihat di sini ada titik tiga ya Sebelah kanan Kemudian ada rincian Ini ukuran aslinya 4,9 MB atau MB ya Kita coba sekarang ke home lagi Sekarang kita menuju ke WA penerima ya Nah, sekarang ini WA penerima ya Di sini sudah menerima sebuah foto ya Kemudian kita lihat dulu ya fotonya Nah, ini sudah ada Coba kita besarkan ya Nah, kita coba melihat ukuran ini Foto ini berapa ya Kita klik tanda ini Opsi lainnya ini ya Yang ada di tiga titik di sebelah kanan atas Kita lihat dengan di galeri ya Terus kita lihat foto ya Nah, di sini ada Kita untuk melihat ukuran bisa lihat dari sini ya Ukuran fotonya ya Terus ada rincian Kita lihat Nah, sekarang ukuran fotonya hanya 1,09 MB Ya, ini sangat jauh lebih rendah dibanding ukuran aslinya Sehingga kalau misalnya kita melihatnya di layar yang lebih besar Atau akan kita cetak Bisa mengeluarkan kualitas Bahkan bisa menyebabkan gambar menjadi Istilahnya pecah ya Sekarang bagaimana kita supaya Penderima bisa memperoleh ukuran gambar sesuai asli Atau tidak berkurang kualitas ya Kita kembali ke home Kita sekarang kembali lagi ke WA pengirim ya Kita ini WA pengirim atau WA bisnis ya Kemudian Hampir sama kita klik tanda klip ini Atau attachment ini ya Kemudian, nah di sini kita tidak memilih galeri Namun kita memilih dokumen ya Nah, kemudian kita pilih dokumen lain Lihat dokumen lain Di sini kita lihat ya Ada di mana gambar yang mau kita kirim Nah, kebenaran karena saya tadi yang mengirimnya di foto yang saya ambil melalui kamera ya Kita ada di kamera Ini yang ukurannya 4,9 MB ya aslinya ya Nah, ini kita klik dua klik aja Nah, ada pilihan ya Untuk mengirim Memastikan apakah kita jadi mengirim atau tidak ya Kita klik aja kirim Oke Dia sedang melakukan proses terlebih dahulu Ya, oke sudah terkirim Memang Ada perbedaan Antara dua Model pengirim tersebut Jika kita mengirim dengan cara biasa Itu ada preview atau tampilan awalnya ya Atau perhatian jauhnya ya Sementara jika kita mengirim dengan cara kedua Ya, itu tidak ada preview atau perhatian jauhnya ya Sekarang kita coba kita lihat di WA penerima ya Kita sekarang ke WA penerima Kita ke home ya Ini dia WA penerima ya Nah, kita klik ya Nah, di WA penerima pun tidak ada preview atau perhatian jauhnya ya Sehingga jika kita ingin melihatnya Kita harus ngekliknya langsung Ya, untuk mendownloadnya Ya, sudah Nah, untuk membuka Ini sudah selesai di download Kita harus membukanya Kita coba lihat dengan foto biasa ya Nah, ini dia gambarnya Ya, memang kalau sekilas Gambarnya hampir sama Karena mungkin karena memang Menggunakan layar HP yang kecil ya Coba kita lihat di sini sekarang ya Kita lihat rincian Ya, nah Kita lihat ukurannya di sini 4,9 MB Jadi, ukurannya sama dengan di WA pengirim Oke, ya Sekarang juga misalnya sewaktu-waktu Kita juga ingin Kita ke home ya sekarang ya Mau ingin mengetahui ya Gimana sih letak file yang sudah kita terima tadi ya Nah, kita coba untuk melihatnya ya Selain kita mungkin bisa dari WA penerima ya Kita Disimpannya Foto yang tadi Untuk melihat di mana disimpan ya Itu ada kita ke file manager Kita buka file manager Nah, kalau di HP saya Di HP Xiaomi itu biasa juga dilihat di gambar di sini ya Lihat di gambar Nah, di sini ada tiga gambar Yang pertama ini adalah gambar dari kamera ya Yang kemudian Yang ini ukuran hasilnya 4,09 MB Ini adalah file yang dikirim melalui WA biasa ya Ini yang ukurannya kecil Dan ini adalah file yang Di HP penerima yang gambarnya ukurannya sama Karena ini ada di satu HP Atau satu perangkat Sehingga tiga-tiganya ada di sini Tapi kalau misalnya nanti HP-nya berbeda Yang ada di teman-teman Adalah di yang di HP penerimanya Jika Ini Kita balik sekarang Coba kita balik dahulu ya Nah, jika nanti tidak ketemu ya Teman-teman bisa mencari-nya Yang di file manager ini ya Untuk karena ini saya dikirimnya Dia biasanya di Penyimpanan internal Penyimpanan internal ya Di sini di penyimpanan internal Karena saya tidak menyimpannya di kartu SD ya Kita cari WA Kita cari WA Ini dia Kemudian cari di media Ini media Kemudian kita cari di WA dokumen ya Mana WA dokumen ya Ini dia ya WA dokumen ya Kita klik Nah, ini dia gambarnya nih Ya Ya, ada ukurannya 4,8 ya Coba kita Klik saja Nah, ini dia ya Ukurannya Kita lihat juga ukurannya sekarang ya Rincian ya Ya, dia ukurannya 4,9 ya Sesuai dengan ukuran asli Tapi kalau teman-teman nanti Takutnya susah mencarinya Lebih baik nanti teman-teman Mengurutkannya itu Berdasarkan Di urutan per Ya, per tanggal diubah Sehingga pas yang terakhir ya Biar nanti gampang dia berada Paling atas ya Memang ada sedikit kelemahan ya Cara Ini Dengan cara yang biasa Kalau cara yang biasa Itu karena ukurannya lebih kecil Maka dia lebih cepat Dan tidak Dan bisa menghemat penggunaan data Sementara jika dengan cara ini ya Caranya agak lebih lama Dan data juga Akan Cepat Apa ya Lebih Lebih Banyak menggunakan data Karena memang karena Ya, sesuai dengan ukurannya Lebih besar Maka juga data yang digunakan Juga lebih besar Namun hasilnya tentu lebih bagus Dibanding dengan Cara yang Biasa kita lakukan Oke, teman-teman Demikian Cara Mengirim foto Via WA Tanpa mengurangi Kualitas Dari foto tersebut Atau Sesuai dengan ukuran Aslinya Ya Jika teman-teman Ingin Mendapat notifikasi Jika ada video Yang baru Maka teman-teman Bisa Men-subscribe Channel ini Ya Sampai jumpa Pada video yang berikutnya Salam sehat Dan sukses selalu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa